Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini adalah eksklusif konten. Jadi gue akan mereview gitar yang sudah laku di Bangbong Musik Bekasi. Jadi ini ada Fender. Fender made in Jepang. Warnanya merah nih. Merah-merah merona gitu. Kondisinya mancap sekali. Dan ini gitar sudah laku kemana, Pih? Samarinda. Anjay. Jadi gitar ini sudah laku ke Samarinda. Gue review dikit. Dia pakai rosewood fingerboard. Dengan metal neck. Oke. Tuning mesinnya pakai gotoh ya. Untuk Fender Jepang. Dan dia pakai bodi buzzwood. Oke. Jadi Fender Jepang standar itu pakai bodi buzzwood. Basically strut pada umumnya. Single pick up. 5-way switch. Volume tone tone. Udah. Basic-nya ya strut pada umumnya. Hender. Dan sekaligus. Di sini gue mau mereview pedal juga nih. Jadi untuk rekaman kali ini. Gue direct doang pakai paleton GP200. Ini nih. Kalau teman-teman nggak percaya. Bohong Bang. Lo pakai ampli Bang. Nggak. Gue cuma direct pakai paleton GP200. Ini juga paleton. Udah laku juga. Jadi sekalian gue review aja si paleton ini. Paleton ini udah laku kemana, Pih? Ini paleton udah laku ke pati. Jadi tenang aja. Lo beli gitar, gear, efek, atau apapun itu. Di sini kita pastiin aman dulu. Jadi kita cobain dulu. Dan paleton ini juga gue udah isiin preset. preset yang biasa gue pakai. Buat teman-teman yang mau beli paleton di sini. Boleh banget. Minta preset dari gue. Gue kasih. Dengan cuma-cuma. Gokil ya. Dan coba kita review preset apa aja. Yang gue kasih ke abang yang dipati itu. Sekaligus gitarnya kita review. Jadi di video kali ini sambil menyelam minum amir ya. Eh enggak, minum air ya. Jadi sekaligus kita review dua. Kita pastiin aman untuk teman-teman yang belanja online di Bangbong Musik Bekasi. Tenang aja. Alright. Langsung aja. Ini clean soundnya. Pick up next. Fender bro. Kagak usah di-review. Udah mantep sebenarnya. Jadi ini adalah preset yang gue bikin gitu. Clean soundnya itu masih ada percikan-percikan dari distortion. Atau drive-drive gitu ya. Jadi saat. Ini juga kelebihan dari Valetone GP200 menurut gue sih. Mungkin untuk efek-efek digital kita ngejar sound drive itu lebih mudah. Daripada sound cleannya. Soalnya pedal yang bagus untuk digital ya. Kalau lo bisa dapetin clean yang enak. Kurang lebih itu kita bisa nge-capture amp itu. Itu yang gokilnya sih. Dan ini sangat aman banget menurut gue ya. Contohnya saat gue mainin kenceng. Dynamiknya masih dapet. Kita mainin pelan. Kita bisa ngerasain sound-sound yang lebih clearnya. Dan saat volume gitar kita kesilin dikit. Kita dapet clean. Gokil ya. Jadi teman-teman kalau yang mau beli Valetone tenang aja. Di sini ada. Dan gue kasih preset seperti ini. Oke. Ini neck and middle-nya. Kita cobain. Ini posisi favorit straight banget ya. Oke, ini middle-nya. Gila. Fender emang enak bro. Oke. Middle and bridge-nya. Ini di posisi bridge. Anjir. Anjir. Gokil banget. Dan sekarang kita kasih drive-nya ya. Drive-nya tetap gue ambil dari Valetone GP200. Ini preset yang gue bikin. All right. Ini gue namain crunch di sini. Kita mulai dari neck. Dan yang gue suka dari preset ini adalah saat gue kecilin. Gue masih dapetin clean-clean yang kotornya. Gila ya. Dynamic-nya asik banget. Ini gitarnya ngaruh. Pedalnya juga ngaruh. Makanya buat teman-teman. Bang. Gue gitar dulu apa efek dulu. Semua saling berkaitan men. Kalau gitar lo enak. Ketemu efek yang enak. Akan lebih enak lagi. Kalau efek lo udah enak. Ketemu gitar yang biasa aja. Ya gak akan kena gitu enak. Atau gitar lo enak. Ketemu efek yang biasa aja. Gak terlalu enak. Tapi kalau sama-sama enak. Hmm. Asalnya. Beda gue. Oke. Sekarang di neck dan middle-nya. Ini middle and bridge. Brick. Brick. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati